Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi kembali ya Dan mengingatkan Bapak Ibu yang pengajuan perencanaan kinerjanya Sudah disetujui oleh kepala sekolah ya Atau atasan, tetapi ingin dibatalkan ya Atau ingin dirubah kembali Bapak Ibu, hal itu bisa dilakukan ya Yaitu dengan melakukan reset perencanaan kinerja ya Bagaimana cara melakukan reset, Bapak Ibu Ada dua hal yang harus Bapak Ibu lakukan ya Atau Bapak Ibu penuhi Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti diminta untuk Akun belajar ID-nya ya Artinya Bapak Ibu harus mengetahui alamat akun belajar ID Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu NIP-nya nanti akan di-input Ya, yang tercatat tidak podik Artinya Bapak Ibu, karena NIP ini dibutuhkan Maka yang bisa di-reset untuk informasi ini adalah PNS ya Bapak Ibu ya Karena membutuhkan NIP Kemudian bagaimana yang non-PNS atau sekolah di swasta Sampai saat ini saya belum menemukan informasinya Jadi Bapak Ibu yang guru PNS ya Karena memang untuk perencanaan kinerja ini Wajib ya untuk guru PNS Ya, kemudian untuk guru non-PNS atau guru swasta Dianjurkan Bapak Ibu ya Nah, Bapak Ibu yang sudah terlanjur disetujui oleh kepala sekolah ya Atau atasan untuk perencanaan kinerjanya Tidak perlu khawatir apabila Bapak Ibu ingin Mengajukan pembatalan ya Bapak Ibu bisa dilakukan Tapi dengan syarat batas waktu pengajuan hingga 25 Januari 2024 Bapak Ibu ini hati-hati ya Karena setelah tanggal itu kemungkinan ya Sesuai dengan informasi ini Tidak akan bisa dilakukan ya Karena akan dihapus untuk menu resetnya Bapak Ibu disini akan saya bacakan ya Yang pertama adalah Formulir yang digunakan untuk reset Perencanaan yang sudah disetujui Reset akan mengakibatkan perencanaan yang sudah Anda isi sebelumnya terhapus Bapak Ibu ini diperhatikan ya Jadi ketika nanti di reset Maka data-data yang Bapak Ibu inputkan Ya mulai dari rencana hasil kerja Kemudian tugas tambahan Sampai indikator perilaku nanti Akan terhapus Bapak Ibu ya Nah ini perlu diperhatikan Kemudian setelah perses reset selesai Anda diharuskan mengisi perencanaan kembali dari awal Kemudian Anda hanya diberikan satu kesempatan Untuk mengajukan reset tepat dan benar dalam satu pengisian Dalam mengisi formulir Pastikan data yang dimasukkan tepat dan benar Pada satu kali input Artinya ketika Bapak Ibu salah meng-input Maka akan mengambat proses reset Yang ketiga Pengajuan tidak dapat diwakilkan Bapak Ibu silahkan lakukan sendiri ya Proses reset Kemudian proses reset setelah tiga hari kerja Setelah formulir diisi dengan data yang tepat Proses reset akan dilakukan setelah tiga hari kerja Waktu ini diberikan agar sistem dapat Memverifikasi dan memproses informasi cara cermat Yang kelima Tidak ada konfirmasi atau notifikasi Ya penting untuk diingat bahwa Anda tidak akan menerima Konfirmasi atau notifikasi Terkait dengan pengajuan formulir reset Hingga proses reset Artinya Bapak Ibu cek secara berkala ya Ketika sudah tiga hari Bapak Ibu cek Ya apakah proses resetnya sudah berhasil ya Atau sudah dilakukan Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengisi dari awal Berarti proses reset itu sudah berhasil Kemudian yang keenam Proses reset tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan Setelah proses reset selesai Tidak ada opsi untuk mengembalikan atau membatalkan perubahan Oleh karena itu Anda diminta untuk berhati-hati dalam pengisian formulir Kemudian Terakhir Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan Bahwa batas akhir untuk pengisian reset Atau pengajuan reset adalah tanggal 25 Januari 2024 Pukul 23.59 Bapak Ibu ini adalah linknya ya Nanti saya akan share di kolom deskripsi Nah ini adalah link pengajuan reset ya formulirnya Silahkan nanti diisi Bapak Ibu baca ya Untuk petunjuknya ya Kemudian nanti silahkan di next Kemudian Bapak Ibu hati-hati di dalam mengisi ini ya Karena sekali pengisian ini akan Artinya Bapak Ibu hanya mendapatkan kesempatan satu kali pengisian Ya kalau ada kesalahan dalam pengisian nanti akan mengambat proses reset Bapak Ibu itu informasi dari saya ya Hati-hati Bapak dan Ibu karena ini terbatas dengan waktu Kemudian hanya mendapatkan satu kali kesempatan untuk pengajuan Dan setelah reset berhasil tidak bisa dikembalikan ya Dan data Bapak Ibu akan terhapus Bapak Ibu harus mengisi dari awal Terima kasih Bapak dan Ibu semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh